selamat menikmati di awal oktober ini kita mau bikin roti sobek isi kacang ya teman-teman nanti kita akan share beserta tip triknya mulai dari awal pengulunan sampai finishing ini rotinya lembut banget dan enak banget untuk cembilan keluarga ataupun ide usaha teman-teman nah langsung saja ke bahan-bahannya disini kita gunakan 500 gram terigu ini 400 gram protein tinggi dan 100 gram protein sedang kemudian lanjut ke sebelahnya teman-teman disini kita gunakan air es ya ini kita gunakan air es 270 ml jadi ringnya itu 270 sampai 300 nanti kita misal kalau kurang itu tambahkan per 1 sendok teman-teman jadi pokoknya ringnya seperti itu ya disini juga sudah ada 4 bahan pertama kita gunakan ragi 8 gram kemudian susu bubuk kita gunakan 27 gram kemudian bread improver 2 gram dan gula 85 gram disini ada margarin 60 gram dan garam 5 gram nah itu saja untuk bahan dasarnya langsung saja kita ke tahap pembuatan ya ini olesannya selai kacang tentunya teman-teman lupa lagi nah oke kita ke tahap pembuatan ini kita akan masukkan semua bahan jadi kita pakai metode all in one semua bahan masuk di awal ini recommended banget buat yang pakai mixer ya teman-teman ya nah ini bahan-bahannya semua sudah masuk selanjutnya kita langsung siap untuk di mixer ini resep apa pakai stain mixer mito mx700 heavy duty atau maxi mixer recommended banget kapasitas besar 7 liter kemudian kecepatannya ada 6 pokoknya ini kuat banget ya udah metal gear standar europa dan amerika nah ini kita akan puter aja kita sudah nyalakan seperti ini teman-teman di awal kita gunakan kecepatan 2 kemudian selang nanti 6 menitan kita akan naikkan speednya kecepatan 3 sampai kalis maksimal jangan lupa ini perhatikan nanti kita akan membahas tentang kelembekan tingkat kelembekan air di tahap penggulanan jadi ini tips bagaimana mendapatkan kalis maksimal dan kelembekan yang tepat yang tepat menurut resep apa ini nah ini kalau sudah mulai tercampur rata di awal nah kita akan ketahuan nih apakah adonan kelembekan atau kurang air nah teman-teman bisa lihat seperti ini kalau di awal ya ingat di awal kalau adonannya itu sedikit yang apa gak ada yang menempel adonan gak ada yang menempel kayak mendatar di bagian dasar itu tandanya kurang air seperti ini contohnya jadi ini kurang air teman-teman solusinya gimana seperti yang resep papa bilang tadi tambahkan 1 sendok atau 2 sendok air ini resep papa langsung tambahkan 2 sendok makan air ya jadi langsung 2 sendok pokoknya ringnya itu gak jauh-jauh 1, 2, atau 3 dari takaran resep itu teman-teman tinggal sesuaikan aja nah ini lanjut aja kita uleni ini belum naik nah seperti ini bisa teman-teman lihat ini adonannya yang mengendap yang mengendap di bawah udah ada agak banyak seperti ini tapi gak banyak ini pas karena apa karena resep papa pengen itu adonannya lembek lembek tapi kalis maksimal gak lengket di tangan seperti itu jadi nanti kalau untuk roti di adonan itu jadinya bagus banget kalau donat jangan terlalu kelembekan ya teman-teman ini lebih dikurangin tadi kan 2 sendok bisa 1 sendok misal kalau kurang air kalau untuk donat nah ini resep papa sudah naikkan ke speed 3 ini sudah naik ke speed 3 nanti kalau adonan kalis maksimal itu teman-teman adonannya ini akan gak nempel lagi gak ngendap di bawah lagi seperti ini teman-teman jadi seperti itu ya untuk mengenali apakah adonannya kurang air atau pas atau kelembekan nah kalau misal kelembekan kalau di awal tadi ini yang ngendap di bawah ini banyak banget berarti itu kelembekan solusinya tambahkan per 1 sendok tepung 1 atau 2 sendok tepung gitu ya cuma itu aja kalau kelembekan apa kurang air tambahkan per 1 sendok air kalau ke apa kelembekan tambahkan per 1 sendok tepung gitu ya untuk mensiasatinya nah teman-teman ini bisa dilihat ini kurang lebih penggulunan sudah sekitar 13 menitan ya jadi teman-teman bisa lihat semakin adonan mendekati kalis maksimal nih gak ada lagi yang menempel nempel di wadah adonannya sudah jadi halus dan gak nempel lagi di wadah ini bentar lagi kalis maksimal teman-teman jadi gak perlu waktu lama dengan mito mx700 maksimixer atau heavy duty bisa menghasilkan adonan yang kalis maksimal gak kalah dengan mixer-mixer yang harganya mahal ya teman-teman ini cocok banget mito mx700 ini untuk rumahan ataupun merintis usaha karena maksimal bisa 1 kg tepung teman-teman gak cuma 500 gram bisa sampai 1 kg tepung gunakan aja teknik all in one yang seperti resep papa sarankan kalau teman-teman menggunakan tips dan trik penggulunan menggunakan apa yang di resep papa insyaallah mixernya itu awet gak cepat rusak nah bagi yang mau mesen bisa langsung cek di deskripsi bisa hubungi nomor kontak admin resep papa ya atau di official mito ada di deskripsi nah ini adonannya ini sudah selesai penggulunan teman-teman ini waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15 menitan total waktu dari awal ya 15 menitan penggulunan dari awal sampai kalis maksimal untuk adonan 500 gram nah ini sudah selesai kita lihat tuh adonannya halus banget seriusan ini halus banget adonannya bagus banget ini adonan definisi kalis maksimal seperti ini ya teman-teman ya nah ini kita tarik aja transparan seperti ini jadi untuk basic keberhasilan awal dalam proses pembuatan roti yaitu kalis maksimal adonannya ini adonannya yang sudah kita pidakan selanjutnya kita akan bagi dengan berat adonan 35 gram jadi kita akan timbang dengan berat 35 gram kita lakukan sampai selesai ya nah ini sudah selesai ditimbang selanjutnya kita bulatkan di rounding seperti ini adonannya teman-teman bisa lihat halus banget kan ya ini mantep banget ini adonannya nah ini yang sudah dibulatkan atau di rounding selanjutnya kita ke tahapan resting atau di istirahatkan kita istirahatkan selama 10 sampai 15 menit jangan lupa ditutup plastik biar gak kering ya nah ini adonan yang sudah selesai di resting ini sudah kita siapkan loyang ini jadi 1 resep jadi 3 loyang ya teman-teman ukuran 20 x 20 dan yang bulat ini diameternya 20 kita juga sudah siapkan selai kacangnya kalau gak ada bisa ganti selai coklat mesis coklat maunya sesuai selera ya teman-teman dan siapkan minyak untuk olesen biar gak lengket nah oke kita mencetak aja tangan kita dan alasnya diolesin aja tipis dengan minyak biar gak lengket untuk membentuknya gampang ya kita tinggal balik adonan kemudian pipihkan seperti ini jadi yang bawah itu jadi posisi di atas ya teman-teman ya nah seperti ini kemudian kita langsung aja beri isian nah kalau sudah kita tinggal bulatkan dirapatkan aja seperti ini ya nah usahakan bagian tengah itu lebih tebal jadi biar gak nanti permukaan atasnya ini gak ketipisan gitu teman-teman dan menghindari bocor dan jangan lupa bagian yang terkena yang permukaan atas ini yang ada selai isiannya itu jangan kena minyak ya kenapa kalau kena minyak nanti iketannya atau yang rapetnya itu gak bisa rapet banget dan itu yang biasa menyebabkan bocor gitu teman-teman kalaupun mau diolesi minyak itu tipis aja jangan terlalu banyak gitu itu tipsnya ya teman-teman dalam mencetak biar hasilnya bagus dan gak bocor nah seperti ini gampang kok insyaallah bisa teman-teman di rumah ya nah ini kita akan lanjutkan sampai selesai ya kalau udah dapat satu perloyang dua loyang bisa kita tata langsung tata di loyang nah teman-teman ini kita sudah isi lanjut kita masukkan ke loyang aja ini satu loyang muat sembilan nah jadi untuk ukuran loyang dua puluh kali dua puluh itu muat sembilan adonan seperti ini ya teman-teman ya ini yang kotak nanti kalau yang bulat itu muatnya delapan nah seperti ini teman-teman nih yang bulat kita susun delapan di pinggir semua ya nanti jadinya cakep banget ini kalau yang bulat nah lanjut kita ke tahap profing profing itu menyesuaikan teman-teman jadi profing itu kadang bisa lebih cepat kadang bisa lebih lama rata-rata biasanya satu jam lebih bisa sampai dua jam pun bisa yang harus bisa memahami cirinya seperti ini ini contoh adonan yang sudah siap profing ini kurang lebih hampir dua jam ini agak lama profingnya jadi kalau misal kira-kira adonannya misal 30 menit pertama sudah kelihatan membesar itu tunggu aja walaupun nanti lama sampai ke tahapan ini itu menyesuaikan ragi keaktifan ragi dan cuaca di sekitar di sekitar teman-teman apalagi yang profing manual nah ini kurang lebih sudah siap profing sudah nutup seperti ini selanjutnya kita akan spray atau oles dengan susu cair ini susu cair teman-teman kita tinggal spray aja permukaannya bisa dioles juga tapi kalau bisa di spray aja karena lebih cepat kemudian meminimalisir adonan ketekan secara tidak sengaja yang bikin nanti ambles gitu ya teman-teman nah ini yang sudah siap di oven karena ini resep apa posisi agak buru-buru jadi sekaligus 3 kita pakai oven gas otomatis kalau pakai oven listrik bagaimana harus menyesuaikan aja nah ini sambil kita beri topping almond beri topping atasnya sambil menjelaskan tentang pengovenan kalau teman-teman pakai oven listrik yang masuk satu per satu loyang itu harus pengkelotoran ya tekniknya di pencetakan tadi misal teman-teman sudah beri isian adonan sebanyak 9 piece untuk muat satu loyang setelah selesai satu loyang beri jeda selama satu kali pengovenan beri jeda selama satu kali pengovenan misal satu kali pengovenan 15 menit ya harus di jeda 15 menit baru teman-teman mencetak atau membentuk memberi isian untuk yang loyang kedua dan setelah yang loyang kedua kasih jeda lagi selama waktu satu kali pengovenan baru lanjut ke loyang ketiga dengan cara seperti itu adonan itu tidak siap oven secara bersamaan kalau kapasitas ovennya sedikit untuk suhu itu menyesuaikan saja kalau oven listrik itu suhunya rendah saja kira-kira 160-170 sesuaikan ini kalau resep pakai oven gas otomatis suhu bawah itu kurang lebih 200 suhu atasnya 190-an selama kurang lebih 15 menit untuk oven tangkring di api sedang cenderung besar kalau di suhu yang kira-kira 180 derajat waktu menyesuaikan biasanya 18-20 menit ini langsung kita masukkan ke dalam oven nah ini kita sudah masukkan ke dalam oven ini pengatur suhunya sudah agak error nah ini yang sudah matang rotinya seperti ini mantep banget roti kasurnya menul menul banget ini teman-teman seriusan ini kita tadi agak digebrak dulu ya biar gak ambles gitu kemudian kita beri olesan bisa margarin bisa butter jadi nanti rotinya makin glowing makin glowing dan mantep banget nah seperti ini ya teman-teman ya nah ini yang sudah diberi olesan ini mantep banget cakep banget rotinya biarkan hingga hangat setelah itu kita keluarkan dari loyang ini yang sudah dikeluarkan dari loyangnya mantul banget ini seriusan roti kasur isi selai coklat bertabur almond bayi resep waduh panjang banget masih roti kasur aja teman-teman atau roti sobek ini yang bulat mantep banget lanjut kita ke icip icip nah seperti ini kita akan buka dulu dalamnya ini kita pakai yang kotak aja yang bentuk kotak nah tuh teman-teman bisa lihat dan bisa dibayangkan ya dari visual aja sudah terlihat lembutnya teman-teman seriusan kita buka tengahnya nah seperti ini isiannya mantep banget kita coba ini seriusan definisi lembut dan enak banget seriusan teman-teman nah jadi rotinya itu lembut ya lembut kemudian teksturnya itu ringan dia gak gak alot ketika dikunyah gitu teman-teman pokoknya biasanya ada sih banyak pertanyaan kok kenapa rotinya alot gitu ini gak jadi kuncinya itu di resting pastikan resting waktunya tepat kalau kecepatan waktu resting yang tadi diistirahatkan itu nanti adonannya apa tekstur rotinya di awal aja sebenarnya di awal baru mateng itu agak alot tapi kalau misal kalau misal udah dingin itu biasanya enggak nah seperti ini tapi ini dari awal dari baru mateng udah enak banget teman-teman udah lembut pokoknya ini recommended banget teman-teman bisa terapkan di rumah gak perlu tanya lagi kok gak pakai telur enggak ini eggless tanpa telur ya teman-teman ya jadi tetap hasilnya bisa bagus banget nah ini semoga bermanfaat bisa buat teman-teman jadikan referensi cemilan di rumah kalau lagi pengen bikin roti anak-anak pengen makan roti nah ini bisa dibikin ya seperti ini buat bekal sekolah juga oke bekal kerja jalan-jalan oke dan yang pastinya untuk ide usaha menambah varian jualan rotinya jadi semoga bermanfaat sekali lagi ya teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati